Saudara seniman Butet Kertar Jasa dilaporkan ke polisi karena dianggap menghina dan melecehkan Presiden Jokowi Dodo. Laporan ini dilayangkan oleh tiga kelompok relawan Jokowi ke Polda DII. Para pelapor menuding Butet sengaja menghina Presiden Jokowi Dodo di hadapan masyarakat umum saat kampanye Akbar Ganjar Mahfud. Para pelapor yang mendapat pendampingan hukum dari TKD Prabowo Gibran juga melampirkan bukti rekaman pantun Butet yang dianggap menghina Presiden. Butet dilaporkan ke bagian tidak pidana umum karena menggunakan pasal pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Maka ketika beliau Pak Jokowi yang juga selaku Presiden RI dengan ucapan-ucapan yang tidak bijak seperti itu apalagi oleh sesepuh budaya, teman-teman dari sebelum Jokowi merasa tersinggung untuk itu. Makanya sebagai tuntuk agar supaya ini tidak main hakim sendiri ya, maka kami lebih elegan menyampaikan kepada pihak yang berwenang dalam pandemi kepolisian.